Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam bangga saya kepada seluruh rekan saya pahlawan tanpa tanda jasa para guru yang ada di seluruh wilayah Indonesia Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini dan salawat dan salam kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam selaku suri tolah dan bagi kita dalam menjalani proses di muka bumi Saudaraku rekan guru seprofesi saya pahlawan tanpa tanda jasa yang saya banggakan video ini saya buat bertujuan untuk menyampaikan, menceritakan kisah yang telah saya alami pada saat saya melakukan tanggung jawab saya sebagai guru dan pendidik di lembaga pendidikan dan sekaligus melalui video ini saya meminta berharap sangat kepada majelis hakim pengadilan negeri medan yang mengadili saya untuk kiranya membebaskan saya dari segala tentutan yang dibuduhkan kepada saya perkenalkan perkenalkan nama saya Sahyudi dulunya saya mengajari Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia kurang lebih saya mengabdikan diri saya di lembaga tersebut 28 tahun tepatnya di bulan Oktober tahun 2018 disitulah saya mengalami suatu hal kejadian yang sangat tragis dalam hidup saya dalam sejarah pengabdian saya di dunia pendidikan dikarenakan laporan anak didik saya kepada orang tuanya yang berlebihan dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi akhirnya saya mendapatkan tindakan penghinaan secara perbal dan juga ancaman dan tidak hanya disitu saya juga mendapatkan tindakan kekerasan yang luar biasa di luar dugaan saya pengukulan yang dilakukan orang tua murid terhadap saya itu mendarat di wajah saya kepala saya bagian belakang dan juga punggung saya bagian belakang dan tidak hanya saya mengalami itu rekan saya salah satunya juga mengalami yang luar biasa sama sekali tidak pernah kita dari kekerasan itu saya mengalami luka bagian wajah dan juga luka di bagian di atas bagian dada sementara rekan saya yang satu mengalami bibirnya pecah karena tonjokan daripada orang tuanya dan juga di atas rahimnya mengalami sakit dan memar yang selama tiga hari menurut cerita beliau beliau rasakan sakit itu kejadian ini sangat kami rasakan sedih takut emosional bercampur aduk yang kami rasakan pada saat itu namun yang lebih menyedihkan lagi justru kami tidak mendapatkan dukungan tidak mendapatkan pembelaan dari lembaga pendidikan tempat kami mengambil ini sangat memukulkan sudah lah kami dipukuli oleh orang tua mulai anak didik kami kami juga tidak mendapatkan perlindungan dari lembaga pendidikan tersebut bahkan yang kami terima adalah sanksi saya gak bisa bayangkan kalau ini yang terjadi yang terjadi dialami oleh rekan-rekan guru saya yang lain oleh karenanya kami tidak mendapatkan dukungan itu akhirnya kami membuat laporan ke pihak kepolisian atas tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua murid tersebut dan ditindak lanjuti oleh aparat hukum dan orang tua murid tersebut juga dihukum dan polis bersalah selama lima bulan oleh pengadilan negeri minat namun orang tua tersebut tidak henti langkahnya di situ mereka juga ikut membuat laporan terhadap saya dan juga rekan saya kami dituduh telah melakukan tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap anak rekan saya sudah dituntut di pengadilan negeri medan dan dia dipunis lima bulan percobaan sementara saya sampai detik ini masih menunggu dengan rasa cemas takut dan khawatir terhadap putusan majelis hakim pengadilan negeri medan dan sekali lagi saya berharap kepada majelis hakim yang mengadili saya saya meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan yang dituduhkan kepada saya karena apa yang dituduhkan terhadap saya itu adalah tidak benar separuh usia saya saya gunakan dan saya abdikan dalam dunia pendidikan dan sekalipun tidak pernah terbenak dalam pikiran saya untuk melakukan tindakan kekerasan ataupun diskriminatif terhadap anak didik saya karena menurut saya itu tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya tujuan kami tujuan saya secara pribadi mendidik anak agar anak itu bisa lebih baik dan dia bisa memberikan dan dia bisa memberikan keberhasilan dan dia bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuhan dan saya yakin juga kepada seluruh rekan-rekan guru saya pahlawat tanpa tanda jasa proses pendidikan yang dilakukan yang kami lakukan itu tidak lain tidak ada tindakan kekerasan yang didasari dengan kebencian apalagi diskriminatif yang kami lakukan itu hanyalah untuk bagaimana anak itu bisa jauh lebih baik demi pembentukan karakter demi harapan orang tuanya demi cita-cita orang tuanya dan demi kebahagiaan orang tuanya dan tidak ada keuntungan sama sekali bagi kami para guru secara material tidak ada kebencian yang mengelampui kami tidak ada kebencian dan dendam dari kami dalam merobat dan membentuk karakter karena anak ini untuk itu saya berharap kepada seluruh rekan-rekan profesi guru yang ada di wilayah yang ada di wilayah seluruh Indonesia terkhusus yang ada di Medan atau teman-teman yang memang mengenal saya bagaimana saya mengajar dan mendidik demi perbaikan dan kebaikan anak-anak mohon bantu dukung saya paling tidak berikan support doa bagi saya karena ini perjuangan ini untuk martabat guru bukan untuk saya tapi untuk semua harkat martabat wibawa dan kita guru sebagaimana sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang selayarnya dipuji dan dimuliakan kawan-kawan berkan guru sekalian sekali lagi saya mengimbau mari sama-sama kita suarakan demi kehormatan kita para guru mari sama-sama kita suarakan mari sama-sama kita perjuangkan semoga ke depannya tidak ada lagi di antara kita di antara rekan-rekan guru kita mengalami hal yang sama seperti yang saya alami atau kejadian yang sebelum-sebelumnya banyak kita dengar kekerasan yang terjadi dan diskriminasi yang dilakukan dari pihak lembaga orang tua murid bahkan anak-anak yuk sama-sama saya mengajak kepada semua guru ayo kita berjuang kita suarakan agar ke depannya martabat guru harga diri guru itu bisa dijunjung tinggi dan guru kembali lagi secara normatif menjadi pahlawan tanpa tanda jasa yang memang sangat layak untuk dimuliakan dan sekali lagi juga saya berharap kepada keluarga saya yang selama ini merasakan keprihatinan kekesalan kekecewaan dan kesedihan atas apa yang saya rasakan mohon doa mohon doa buat anak-anakku sayang ayah sayang sama kalian doakan ayah buat istriku tercinta mohon doakan dan buat anak-anak didikku yang pernah secara langsung berinteraksi dengan saya bapak sangat berharap bermohon mohon doa mohon dukungan berikan support secara moral agar benar agar benar-benar keadilan dan kebenaran itu untuk memperjuangkan nasib martabat dan harkat martabat guru itu bisa ditegakkan dan sekali lagi saya berharap kepada makhluk ingat ingatlah bahwasannya guru adalah ganda terdepan dalam membentukan moral bangsa jadi majelis hakim berikan kami waktu berikan kami ruang yang seluas-luas dalam mendidik dalam membentuk karakter anak bangsa demi terwujudnya bangsa Indonesia yang bermartabat dan sekali lagi di ujung video ini sebalik lagi saya sangat berharap kepada majelis hakim agar dapat melihat kasus saya ini dengan hati norani yang paling dalam secara objektif dan saya meminta kebebasan terhadap tuntutan demi matabatku yang akan meninggikan dan memberikan kehormatan kepada bangsa dan saya berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka mata hati norani para majelis hakim dan saya juga berdoa semoga majelis hakim selalu memberikan keberkahan oleh Allah karena memuliakan dan menghormati para dan kepada seluruh kawan-kawan seprofesi pahlawan tanpa tanda jasa mari kita bersatu bergandengan tangan perjuangan ini tidak untuk saya pengorbanan ini bukan untuk saya cukuplah hari ini saya merasakan dan saya sangat sedih dan tidak meminginkan ini terjadi oleh rekan-rekan yang lain untuk itu sama-sama kita suarakan sip guru lindungi martabat guru martabat guru yang hancur akan menghancurkan moral generasi bangsa hancurnya moral generasi bangsa maka akan menghancurkan negara Indonesia yang kita cintai ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh